Pasca 1965 adalah segala yang rumit bagi Indonesia. Kelompok komunis dihabisi, kekuasaan Sukarno di Kudeta dan rezim militer Suharto naik ke puncak piramida. Orde baru, begitu kita mengenalnya. Pergantian kekuasaan tidak hanya jadi guncangan sosial politik, melainkan menandai perubahan arah ekonomi Indonesia yang masih belia. Setelah pengaruh komunis di Preteli, praktis kekuatan militer membesar dan kebesarannya ditopang oleh Paman Sel. KTAS perlahan turut menapak, salah satunya dengan campur tangan di sektor perekonomian. Maka, yang terjadi setelahnya ialah keberlangsungan liberalisasi ekonomi secara masif dan pembukaan keran investasi asing. Imbasnya, kebuntuan ekonomi mulai teratasi. Indonesia bangkit dari keterpurukan orde lama. Rezim orde baru berhasil menekan inflasi yang melambung di angka 600 persen menjadi hanya 6-8 persen. Otak dari pencapaian itu, para teknokrat dan ekonom. Nggak hanya dekat dengan kekuasaan Zuharto, para ekonom ini disebut-sebut jadi tangan kanan kepentingan AS di Indonesia. Mereka punya julukan yang catchy, Mafia Berkeley. Apa yang kamu bayangkan kalau dengar kata mafia? Pistol, kriminal, geng yang menyeramkan. Indonesia di era orde baru punya legenda mafia tersendiri. Meski mereka bukan geng kriminal. The Berkeley Mafia Julukan itu dialamatkan kepada sekelompok ekonom tangan kanan Zuharto yang berandil dalam mendesain rancang bangun perekonomian Indonesia era orde baru. Kalau menurut jurnal karya aktivis asal AS, David Ransom, istilah mafia Berkeley mengacu kepada Menteri dan Pejabat Indonesia 1970-an yang mencetak arah kebijakan ekonomi pemerintahan pasca orde lama. Punya hubungan erat dengan AS dan bermazhab ekonomi pro pasar. Kira-kira seperti itu gambaran umum yang bermuncul ketika bicara soal mafia Berkeley. When Sukarno is eventually overthrown in March of 1966 and Suharto is able to establish himself as president of Indonesia, the Indonesian economy was basically destroyed. And so Suharto and the Indonesian army had to make a decision. What are we going to do to try and help bring the economy back and to try and restore economic stability in a way which will convince the Indonesian people that we are a legitimate government? And so Suharto turned to a group of economists who later became known as the Berkeley Mafia. And in order to understand that, we need to think back to the 1950s and 60s and to Indonesia's first president Sukarno. Even as early as the early 1960s, it was clear that the United States and other Western governments saw organizations like the IMF as a vehicle for trying to restructure Indonesia's economy. This became important after Suharto comes to power when the Indonesian economy was in a fairly terrible state of affairs and the advisors around Suharto were looking for ways to try and help reconstruct Indonesia's economy and put it on a firmer path. Itu tadi Bradley Simpson, profesor sekaligus sejarawan University of Connecticut AS yang aktif meneliti Indonesia pasca kemerdekaan. Karya-karyanya terangkum lewat ini, 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 dan yang paling terkenal ini. My name is Brad Simpson, I am a historian of U.S. Forum Policy and International History at the University of Connecticut. And my research focuses on Indonesia and U.S. relations with Southeast Asia. And I am the author of the book Economist with Guns, Authoritarian Development and U.S. Indonesian Relations from 1960 to 1968. Dalam penelitian yang dibukukan ini, Simpson melaporkan kalau AS kerap meluncurkan banyak operasi tertutup untuk mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan, termasuk jatuhnya pemerintahan Soekarno kala itu. Balik lagi ke Berkeley Mafia. These economists were students in the 1950s and most of them had traveled to the United States on scholarships to study at the University of California at Berkeley. Then they returned to Indonesia and many of them were teaching at the Faculty of Economics at the University of Indonesia when Tukharto came to power. And at the time, the policies that these technocrats, that the so-called Berkeley Mafia implemented were very favorable to Western investors. Indonesia had little choice but to enact such policies. Otherwise, the United States and other Western governments simply would not have given them economic assistance. That it should write a new law to attract foreign companies to invest in Indonesia so that Indonesia could earn money from doing things like exporting lumber and exporting oil and other commodities. At the time, Indonesia also had to negotiate with Western governments and with the International Monetary Fund so that they would be willing to reschedule Indonesia's death. Ada lima sosok utama dalam geng Berkeley ini Wijoyo Niti Sasro, Muhammad Sadli, Ali Wardana, Emil Salim, dan JB Sumarlin. Kelimanya punya benang merah yang sama. Selain lulusan Berkeley, mereka juga berasal dari satu alma mater di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di UI, mereka adalah murid bengawan ekonomi merangkap anggota Partai Sosialis Indonesia Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Kalau ditarik lagi riwayatnya, dari Sumitro kamu akan ketemu satu sosok yang namanya populer saat ini, Prabowo Subianto. Ya, Sumitro adalah ayah Prabowo. Sumitro condong dengan pendekatan barat dalam mengelola perekonomian. Ia menekankan pentingnya keterbukaan sumber daya alam untuk investasi asing. Alhasil, Sumitro jadi kawan dekat AS. Ketika jadi dekan FEUI, Sumitro menjalin kerjasama dengan AS melalui Ford Foundation, anak perusahaan multinasional Ford. Kerjasama ini membuka akses bagi Akademi Berkeley untuk datang dan merancang kurikulum di FEUI. Tak hanya itu, kerjasama dengan Ford turut memberikan beasiswa program doktoral bagi ekonom-ekonom muda Indonesia. Melalui kerjasama inilah, Sumitro mengirim lima mahasiswanya itu untuk menempuh pendidikan di AS pada dekade 1950-an. Setelah beres dari AS, ekonom-ekonom tadi memulai kiprahnya tepat saat awal pemerintahan Soeharto berjalan. Sumitro diangkat jadi Menteri Perdagangan pada 1967, sebelum nantinya jadi beasan The Smiling General setelah Prabowo menikah dengan Titik Soeharto. Sementara, murid Sumitro ditunjuk menjadi pengajar di Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat atau SESKOAT. Di SESKOAT, Wijoyo Niti Sasro bertemu dengan Soeharto yang baru dilantik. Pertemuan itu membawa pada keputusan lain, membentukan tim ahli ekonomi yang berisikan lima lurusan Berkeley, selain beberapa anggota tambahan seperti Subroto serta Barli Halib. Pelan tapi pasti, jebolan Berkeley mulai memperoleh jabatan strategis. Dengan jabatan strategis itu, artinya ilmu ekonomi dari AS bisa mereka terapkan dalam kebijakan yang disusun pemerintah Orde Baru. Wijoyo diangkat sebagai Menteri Perencaraan dan Pembangunan atau Ketua Bapemnas dengan Emil Salim sebagai wakilnya. Dari pikiran Wijoyo, Kelak lahir kebijakan bernama Repelita. Lalu, Ali Wardana diangkat sebagai Menteri Keuangan. Muhammad Sadli sebagai Ketua Deputi Investasi Luar Negeri. Sedangkan JB Sumarlin sebagai Kesekretaris Dewan Moneter pada 1970. Tugas mereka tidak mudah bagaimana memperbaiki kecamuk ekonomi warisan Orde Lama. Maka, kebijakan investasi dibentuk lewat UU Penanaman Modal Asing yang dirancang Muhammad Sadli pada 10 Januari 1967. Rancangan UU ini tidak luput dari masukan dan bantuan AS, salah satunya lewat David Cole, ekonom Harvard University. Deregulasi marek dilakukan untuk mempermudah kucuran devisa negara. Pemerintah aktif membuka diri bagi donor ataupun tawaran utang luar negeri. Tujuan utamanya, modernisasi. Hasilnya enggak main-main. Inflasi yang sempat menyentuh 600% pada 1965, sukses ditekan menjadi tinggal hanya 36% pada akhir 1969. Bank Dunia memuji Indonesia sebagai keajaiban ekonomi, sebab sepanjang 1967 sampai 1983 memperlihatkan prestasi mengesankan. In 1967, at least, Indonesia's economy was not strong enough for it to propose a program of development that would have given greater control over the economy to the government. And so Suharto's economic advisors, the so-called Berkeley Mafia, recommended that he allow foreign investors in on relatively generous terms and enact other policies, which gave a lot of power to Western governments and Western corporations. This was not necessarily a popular recommendation, but it was one which reflected the state of Indonesia's economy in the late 1960s. These were not radicals by most definitions. These were civilian economists and they were trained in what at the time was a fairly orthodox understanding of economics and in particular, a fairly orthodox understanding of what the role of the government was in promoting economic development. And so Suharto, in looking to reestablish stability in Indonesia, turned to these economists and asked them to help him formulate set of economic proposals that they could present to the United States and other Western governments in order to convince them to resume economic assistance and to help Indonesia to do things like pay debts that it owed to Western banks and creditors and to increase foreign assistance to Indonesia. Perekonomian di Orde Baru nggak mutlak happy ending. Dariatan kebijakan yang dikeluarkan justru mempertontonkan penguasaan kekayaan oleh segelintir orang atau kelompok yang didefinisikan akademisi dan peneliti ke dalam dua entitas utama, pemburu rente dan kroni. Kebijakan ekonomi pro pasar di waktu bersamaan melahirkan kapitalis-kapitalis baru dari mantan petinggi militer maupun pejabat yang memanfaatkan kedekatan dengan pemerintahan Orde Baru. Imbesnya, akhir 1990-an, Indonesia ditekuk krisis finansial yang disebabkan tidak cuma kondisi global, melainkan juga sifat rezim yang predatoris, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembahasan soal Mafia Berkeley memang seperti mitos lantaran tidak banyak yang menyebutnya dalam kajian maupun penelitian kekuasaan Orde Baru. Namun, tidak banyak berarti bukan tidak dapat ditelaah. Simpson menganalisis bahwa keberadaan Mafia Berkeley bisa dilihat sebagai tancapan pengaruh AS terhadap negara-negara berkembang. And in order to understand that, we need to think back to the 1950s and 60s and to Indonesia's first president Sukarno, who was a radical opponent of colonialism in all its forms and who really sought to sever Indonesia's ties with all of the legacies of the colonial period of dominance by the Netherlands. Many officials in the United States and other Western countries were concerned that Sukarno was both too radical an opponent of colonialism and that he was allowing the Indonesian Communist Party to gain too much power in the Indonesian political system. And so in the late 1950s, after the Communist Party did very well in national elections, the U.S. government under President Dwight G. Eisenhower actually intervened covertly in Indonesian politics to try and provoke a civil war, what was called the Promesta Rebellion, in which several provinces attempted to break away from Indonesia and waged a bloody civil war that led to the deaths of many thousands of people before the Indonesian military was finally able to bring the rebellion to an end. And by the early 1960s, the U.S. government and many Western governments were convinced that Indonesia was dangerously close to becoming a government that was under the control of the Indonesian Communist Party. And so the United States government and the British government began covert operations meaning secret political operations to try and convince the Indonesian army that it should attempt to take over the Indonesian government and get rid of Indonesian President Sukarno and to use that as an excuse to destroy the Indonesian Communist Party. Sebab susupan pengaruh AS tidak hanya menyasar Indonesia, melainkan sampai pula di Chile pada 1980-an melalui sekelompok geng ekonom lurusan University of Chicago yang dijuluki The Chicago Boys. Seperti Mafia Berkeley, geng ekonom Chile ini terbentuk pada 1950-an melalui program pemerintah AS The Chile Project yang menjebatani Fakultas Ekonomi Universitas Chicago dengan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Chile. Sumber dana program tersebut Ford Foundation serta Rockefeller Foundation. Dua perusahaan raksasa yang punya misi mengarus utamakan liberalisasi ekonomi ala AS. Pada awal 1970-an, The Chicago Boys bikin proposal setebal 189 halaman berjudul El Ladrilo yang punya arti Batu Batam. Proposal ini mencakup rencana kebijakan ekonomi untuk Chile lagi-lagi dengan penekanan liberalisasi, deregulasi dan kemudahan investasi asing. Saat kudetan militer besar-besaran terjadi pada 1973, kekuasaan tertinggi Chile direbut Agusto Pinochet, jenderal yang dibakingi Presiden AS Richard Nixon. Di bawah rezim Pinochet, proposal El Ladrilo jadi dasar pembangunan ekonomi Chile. Sedangkan, The Chicago Boys berjajar menjabat posisi kunci di sektor ekonomi. Ekonomi Chile mengejut berkat The Chicago Boys dengan bertempuh kebijakan ekonomi propasar. Chile mendapat kucuran investasi besar-besaran yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan. Tapi, sebagaimana Indonesia, efek dari liberalisasi ekonomi tersebut meninggalkan warisan ketimpangan yang cukup mendalam. Hubungan erat antara pengusaha dan pengusaha bikin kekayaan dan sumber daya terkonsentrasi hanya pada segelintir orang. The Chicago Boys were what we might call free market economists. They had gone to school at a place and at a time when some economists were recommending that the government should simply get out of the way and allow market forces to run everything. And they believed that the way to reconstruct the economy of Chile was to dismantle all of the policies put in place by the previous government of Salvador Allende and to radically liberalize ekonomi Phileas. Kisah mafia Berkeley pada akhirnya tak sekedar puji-puji dalam membangkitkan perekonomian Indonesia dari keterpurukan yang mengerikan. Ia juga tidak hanya perihal tudingan campur tangan pengaruh AS dalam menggayang posisi komunis di Asia Tenggara. Lebih dari itu, sejarah mengenai ekonom-ekonom Orde Baru adalah warisan pembangunan yang jejaknya masih terlihat benderang sampai hari ini dalam wujud ketimpangan, kekuasaan elit, hingga eksploitasi sumber daya alam yang berujung destruktif. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.